Hai ya hari ini kita mau masak mie kuah kari ala ini ala Thailand ya tapi juga yang versi vegetarian nah sebelum kita masak kita mau ke kebun dulu yuk cari bahan-bahan apa yang bisa kita bikin untuk tambahan vegetarian curry noodle soup ini yuk nah kita cari ya apa yang di kebun nah saya punya ide kalau kari itu karena ini ya musim hujan ini tanaman saya banyak yang kurang tumbuh bagus ya jadi kita baru nanam-nanam cuma pertumbuhannya jadi lama gitu ya nah tapi kita sering melupakan ini ya ini sirif bumi ya ini kalau kita bilang kalau dikira rumputan liar ya tapi ini bisa dimakan nah ini saya pikir wah ini dicampur kari kayaknya enak nih ya hangap-hangap gitu ya nah ini juga banyak kasihatnya ya sirif bumi ini katanya buat untuk hipertensi diabetes asam urat terus kalau mau tahu rasanya teksturnya itu kayak selada air pernah makan selada air nah ini rasanya teksturnya itu mirip-mirip selada air jadi kita nggak perlu godok lama-lama saya kalau ini lihat tumbuh liar jangan dibuangin dicoba pasti ketagihan deh rasanya enak banget ya kita panen nah ini ini juga banyak nih biasanya dia suka ya kalau musim hujan begini banyak banget dia tumbuh-tumbuh liar ya dimanapun dianggrek pun ya and then we put it on the basket iya nah ini sini ini ada lagi nih jadi kalau lihat ini ya besok-besok jangan dibuang karena dia enak banget kemudian nah ini dianggrek-anggrek ini ya biasanya banyak banget dianggrek-anggrek dia nah ini tuh dia jadi banyak tumbuh liar ya dianggrek pertama yaitu musim hujan nah ini nah ini kari juga saya punya ini kari rip ini nanti juga ya daun kari ini saya juga mau pakai ini nantinya sambil yang agak mudah nanti dikoreng buat garnisnya gitu ya enak terus saya mau coba kemarin sepupu saya bilang katanya kari itu enak juga pakai daun kemangi kan biasanya pakai daun ketumbar nah karena daun ketumbar kita belum tumbuh cuma kita punya kemangi yang banyak banget nih itu ya itu ya jadi kalau kita berkebun tuh banyak itu lebah-lebah madunya akhirnya datang biasanya hanya satu ini dua ya oke ini kemangi kita ambil aja karena banyak nah ini ya oke ini ya ya ini ya udah yuk kita masak yuk nah ini bahan-bahan yang kita butuhkan dan tadi yang sudah kita petik di kebun ya dengan sirih bumi ini untuk nambahannya nanti karinya untuk garnis kemudian kemanginya untuk penyedap nah bahan lainnya saya gunakan paprika jamur kemudian untuk proteinnya saya pakai tofu telur ya terong terus minyak udah saya repus bumbunya sederhana pasti ada bawang bombay cincang kemudian saya pakai ini ya red curry paste yang sudah jadi ya karena kita pengen masak yang cepat simple gitu ya tapi tetap sehat ya jadi saya pakai red curry paste saya nggak tahu saya suka banget dengan bumbu yang ini ya menurut saya itu enak banget lah ya udah harus nanti karena saya pengen ini apa bersantan nanti saya pakai santan yang sudah instan ya kemudian air kita panaskan minyak sedikit kemudian kita tumis bawang bombayak bersama dengan paprika setelah layu kita masukkan bumbunya ya kurang lebih sekitar 1 sendok makan lalu kita tambahkan air nah oke setelah mendidih kita masukkan terongnya jangan terlalu tinggi kemudian kita masukkan juga tofu nya jsem zompai one yes kursen yen kursen kemudian kisa kasih garam dan gula ya sorot es salty and ubi kita biarkan sampai terongnya lunak ya kemudian kita masukkan jamurnya ya dan juga santan ya tiga oke mami ke akhir itu tutus tering sure is white smell good oke ini sudah hampir matang ya nah setelah mendidih lagi kita masukkan mie nya kemudian ini ya sirih buminya ini karena sebentar aja kemudian kita angkat supaya dia tidak terlalu matang dan juga kemangi nya sebentar lagi matikan apinya oke elin turn off the stove sudah mudah sekali membuatnya ya tapi penuh dengan gizi ya karena udah ada sayur-sayuran dan proteinnya nah ini tinggal kita beri garnish ini daun kari yang udah digoreng sebentar banget ya gorengnya dia udah langsung crunchy gitu ya selain untuk garnish dia juga memberikan sensasi rasa yang yummy ini so beautiful iya tadaaa ya inilah ya mie kuah kari ala Thailand ya versi vegetarian yang jelas simple praktis sehat apalagi kalau hujan-hujan ini adalah pilihan yang jauh lebih sehat ketimbang mie instant repus ya jadi sama-sama mudah memasaknya oke don't forget to like and share and subscribe to our next video ya nantikan video-video memasak kami ya menu-menu vegetarian yang simple praktis dan sehat di video kami selanjutnya bye 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 bye